Sekitar beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Puluhan warga desa perawatan Kejabatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, menerima uang ganti rugi atau UGR Tol Solo, Jogja. Satu di antaranya, Yustina Pemuji Hastuti, 59 tahun warga Dukuh, Jembangan. Yustina merupakan penerima UGR Tol sebesar terbesar di antara 22 lainnya, yaitu hampir 3 miliar rupiah. Laporan lengkapnya terkait ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Ibnu Duitam Tomo. Silahkan dengan informasi Anda, rekan. Terima kasih, rekan Duitam. Jadi, momen ketedihan, sekaligus senjum bahagia dirasakan oleh orang-orang petunjuk desa perawatan pasien yang saat melepas rumah penuh kenangan. Akibat pembangunan proyek Jalan Tolotusia, di Kabupaten-Kelaten. Dan pembayaran uang ganti rugi, guna pembayaran paham tol, proyek strategi nasional, Jalan Solo, Jogja, sesuai pertama dengan panjang 42,3 km di Kabupaten-Kelaten terus dilakukan. Saat ini tercatat sudah 32 desa, yakni di desa perawatan Kecamatan Jogunalan, masuk ke desa 32. Dengan jumlah 22 warga menerima uang ganti rugi, dengan jumlah mencapai total 23 miliar. Yang salah satu penerimannya adalah Yustina Pamudia Suti. Dan Yustina Suti adalah warga desa jembangan, desa perawatan Kecamatan Jogunalan, Kabupaten-Kelaten. Dan saat ditemui, mengaku mendapatkan hampir 3 miliar uang ganti rugi untuk sepidang tanah dan bangunan miliknya. Dan Yustina juga mengaku tidak mempermasalahkan proyek tersebut, bahkan mendukung penuh terhadap pembangunan proyek jalan tol, khususnya di daerah Kelatai. Dan Yustina sendiri mengakui bahwa rumah dan pekarakannya full terkena proyek jalan tol. Dan rumah tersebut berada tepat di titik tengah proyek jalan tol di Jalan Jogunalan, tepatnya di Kecamatan Jogunalan, di desa perawatan. Dan ini dirinya juga sudah mendapatkan pengganti untuk tempat yang akan dibangkan sebagai rumah baru yang tidak jauh dari lokasi. Dan saat berbincang dengan Rupiah Solo, dia juga sempat menyampaikan bahwa tidak bisa menyembunyikan kaut kesedihan akibat pembayaran atau ganti rugi meskipun dia mendapatkan hampir 3 miliar rupiah setelah tanah dan bangunannya tergusur akibat proyek jalan tol. Dia menyampaikan, sudah sejak kecil menghuni tempat tersebut bersama beberapa saudaranya. Dan sejak lima tahun terakhir, jenisnya sudah menetap di tempat itu setelah suaminya pensiun dari pekerjaannya. Dan selama lima tahun tersebut, dia juga melakukan pembenahan, perbaikan, dan inovasi terhadap rumah tersebut sehingga dia merasanya menanggungkan keadaan rumah tersebut. Namun, apa mau dikata, dia juga tidak bisa banyak berkomentar terkait proyek itu. Intinya, pada dasarnya dia mendukung dan tidak mempermanalahkan itu. Namun, dia juga menjelaskan bahwa banyak kenangan yang harus dia lepas bersama rumah itu. Dan meskipun kini, bibinya bisa tertindah di tempat yang baru dengan uang yang dia meniliki, namun, tak proses dia itu tidak bisa dia tutup. Dan untuk saat ini, dia sedang membangun rumah di tempat yang tidak begitu jauh dari tempatnya. Dan untuk kedepannya, dia juga akan berpindah lokasi. Dalam artian, dia tidak hanya menetap di tempat kajian lantaran setelah rumah itu dibangun, nantinya dia juga akan lebih sering menghubungi anak-anaknya. Lantaran untuk saat ini, dia merasa sudah tidak memiliki rumah atau kenangan yang masa lalu. Dan nantinya rumah yang akan dibangun ke situ akan diberikan kepada anaknya untuk dijermati, dan dia akan berpindah. Intinya dia tidak akan menetap di satu tempat kajian lantaran. Nantinya dia akan di balik papan dan juga di pacen untuk menghabiskan masa tuanya. Dan saat ini dia juga menyampaikan bahwa hanya akan menikmati hidup yang ini mengurus hidup-hidupnya. Begitu tekan dia. Baik, terima kasih Rekan Ibnu untuk informasi Anda di Kelatan. Jawa Tengah seramat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.